Bupati Tabalong Anang Syafiani menghadiri rapat koordinasi penyamaan persepsi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kabupaten Kota se-provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan Kalsel sebagai gerbang ibu kota Nusantara. Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirinor. Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal ini, Bupati Tabalong, menghadiri rakor penyamaan persepsi pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah Kabupaten Kota se-provinsi Kalsel pada Rabu 12 Juli 2023 di Aula Idham Khalid Banjarbaru. Rakor ini merupakan langkah guna menyamakan persepsi untuk mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibu kota Nusantara. Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirinor, dalam sambutannya mengatakan keberadaan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur membuka banyak peluang dan kesempatan baru bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Terlebih, Provinsi Kalsel berada di posisi strategis yakni di tengah-tengah antara Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Nusantara dan Kalimantan Tengah sebagai food estate. Sehingga hal ini menjadi potensi yang besar dan membawa peluang yang luar biasa bagi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibu kota Nusantara. Kami meyakini melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran pemindahan ibu kota negara juga membawa dampak yang positif hal peningkatan ekonomi dan pembangunan manusia. Pestasi akan tentu terus akan mengalir di ibu kota Nusantara sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan tarif hidup masyarakat. Sehingga pemerataan pembangunan menjadi fokus utama tentu saja daerah-daerah di sekitar ribu kota negara juga mendapatkan manfaat yang sebanding termasuk daerah kita Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam agenda yang sama, Bupati Tabalong Anang Saviani mengajak seluruh pimpinan daerah dari seluruh kabupaten kota Zekalsel untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada. Dalam kesempatan yang baik ini, kami menghimbau teman-teman kabupaten kota ayo kita manfaatkan ini sebuah peluang yang peluang bisnis, peluang ekonomi yang sangat besar ya sehingga Kansel bisa mengobongkan dirinya sebagai penyangga ikan. Bupati Anang menambahkan Kabupaten Tabalong saat ini sudah menjalankan berbagai langkah untuk mewujudkan Tabalong sebagai penyangga ibu kota Nusantara terutama dalam hal penyediaan hasil pertanian terlebih Kabupaten Tabalong telah memiliki pasar agribisnis kembang kuning yang bisa dijadikan outlet hasil pertanian seluruh kabupaten kota Zekalsel. Selain itu, Tabalong juga telah mengembangkan kawasan peruntukan industri seradang yang diyakini akan menunjang keberadaan ibu kota Nusantara. Dari Prokopim Setda Tabalong melaporkan untuk TV Tabalong. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.